Harga turun drastis, Raffi Ahmad datangkan Torres ke Ranz Cilegon FC. Torres memulai karirnya bersama Atletico Madrid, sejak memperkuat tim junior. Dia memulai debut profesionalnya pada tanggal 27 Mei tahun 2001 dan mencetak gol pertamanya seminggu kemudian. Pada musim tahun 2003-2004 Torres mencetak 21 gol setelah sebelumnya dianggap sebagai Vicente Calderon muda pada usia 19 tahun. Selama 12 tahun karirnya bersama Atletico, Torres telah mengkoleksi 75 gol dalam 174 penampilan di La Liga. Namun sebelumnya, Torres sempat bermain selama dua musim di segunda division, bermain sebanyak 40 pertandingan dan torehan 7 gol. Kemudian dia bergabung dengan Liverpool pada Juli tahun 2007 dalam usia 23 tahun, dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 20 juta pound yang memecahkan rekor nilai transfer Liverpool. Torres mencatat sejarah di musim pertamanya bersama Liverpool, dengan menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 20 gol dalam pertandingan Liga dalam satu musim sejak Robbie Foller pada musim tahun 1996-1997. Menjelang deadline transfer musim dingin bulan Januari tahun 2011, ia hijrah ke Chelsea dengan harga 50 juta pound sterling, menjadikannya pemain nomor 4 termahal dunia, di rekor dunia transfer saat itu. Di Chelsea Torres mengalami penurunan permainan. Namun di Chelsea Torres menjadi pahlawan Chelsea angkat Trophy Champions. Itulah sepenggal kisah Fernando Torres, saat ini dia mengalami penurunan harga drastis, setelah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Namun di usianya yang belum terlalu senja, Fernando Torres masih dapat bermain sepak bola dengan baik. Akankah Rafi Ahmad mendatangkan Fernando Torres ke Rans Cilegon FC? Jika hal ini dimanfaatkan oleh Rans Cilegon FC, sudah tentu sepak bola Indonesia akan jauh lebih bergairah dengan hadirnya Torres di Rans Cilegon FC.